Pemirsa warga Cimahi Tengah menuntut pemerintah kota Cimahi fokus serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Salah satu ajuan masyarakat Cimahi Tengah yang santar, yaitu tambahan bangunan sekolah, air bersih, dan drainase. Sejumlah tokoh masyarakat Cimahi Tengah melakukan fokus group discussion atau FGD yang dihadiri wali kota dan wakil wali kota Cimahi. Dalam kegiatan tersebut wali kota Cimahi menerima ajuan berupa aspirasi warga yang menuntut pemerintah kota Cimahi memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Aspirasi yang lebih mendominasi dari warga yaitu tambahan bangunan sekolah, ketersediaan air bersih, dan drainase yang baik. Pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi yang lebih mendominasi dari masyarakat Cimahi Tengah. Aspirasi tersebut disampaikan pada FGD antara masyarakat dan pemerintah.